Pemerintah menunjukkan Indonesia asahan aluminium, Inalum, untuk mengambil alih 20% saham file Indonesia. Meski belum menjelaskan hitungan valuasi 20% saham Inco, pemerintah memastikan hitungan sudah berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan. Mengacu harga rata-rata saham Inco selama 3 bulan terakhir, yaitu Rp3.352 per saham, maka nilai 20% saham di festasi produsen nikel itu mencapai Rp6,66 triliun. Dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp35,97 triliun. Dengan menyerap 20% saham file Indonesia, dinilai membawa dampak positif karena Inco memiliki cadangan nikel banyak. Selain itu, komoditas nikel bernilai strategis bagi industri domestik. Rencana Inco menginvestasikan 20% saham merupakan amanat kontrak karya pada 1988, silam, Inco sudah menjual 20% saham kepada Sumitomo Metal Mining. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.